Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Ridwan Alipin Di channel Ridwan Tekno Kali ini saya kedatangan satu buah Akses point ya dari Mikrotik Namanya atau serinya Grove A52AC Disini saya akan mencoba Men settingnya Atau kita akan membuat Atau menjadikan Si router ini sebagai akses point tentunya Nah disini untuk ethernya Cuman ada satu aja ya Ini bisa menggunakan PoE 8-30V Untuk suplai dayanya Dan untuk di atasnya sini Ada untuk antena ya Jadi dia menggunakan antena Seperti antena 2 meteran Atau pesawat HT Jadi jacknya hampir mirip Bukan hampir mirip tapi mirip Tapi jangan sekali-kali mencolokkan Antena 2 meteran ke sini Maka ini bakalan beda frekuensi Apa gimana gitu Bisa juga bisa merusak Untuk di bagian si routernya Dan disini untuk si panjang Untuk antenanya ini Di kisaran 30 cm ya Oke kita langsung saja Kita pasang Pasang untuk antenanya Dan kita langsung saja Coba kita chatting Untuk si konfigurasinya Seperti apa Dan ini sebagai tutupnya ya Tutupnya sebagai tutup bawahnya Dan harusnya sih Disini harusnya ada bracketnya ya Mungkin ya Mungkin disini ada bracketnya Cuma disini Si routernya ini memang second ya Jadi bekasan orang juga Dan jadi Si bracketnya ini Gatau kemana Jadi ya Namanya juga Namanya juga Barang bekas ya Oke Kita tanpa berlama-lama Kita langsung saja Kita setting Untuk si Mikrotik Groove-nya Ini Let's go Disini sudah di posisi PC ya Atau sudah ditancapkan ke PC Dan disini saya akan Men settingnya Menggunakan aplikasi Winbox tentunya Karena Mikrotik ini harus Dikonfigurasi Menggunakan Winboxnya Selain Winbox Ini gak akan bisa ya Bukan gak akan bisa sih Jadinya Ya ribet juga ya Kalau misalkan Bukan menggunakan Aplikasi Winbox Jadi kita pakai Yang umum-umum Oke disini Langsung saja Tanpa berbahasa basi Kita aktifkan dulu Untuk di bagian Wirelessnya Dan Wifi Interface-nya Klik dua kali Dan disini ada Wifi-nya Kita ganti ke AP Bridge Kita klik AP Bridge Untuk bagian Modulnya Setelah itu Kita pilih Untuk di bagian Frekuensinya Kita Frekuensinya Kita menggunakan 2,4 GM BGN Tentunya Dan disini Untuk nama SSID-nya Bisa diisikan Sesuai dengan Selera karyan Misalkan Sadutku Atau Apa yang namanya Ridwan Tekno Mungkin Biar Lebih Gahar Ini Terserah Ini Untuk nama Wifi-nya Ini Terserah Kalian Menggunakan Apapun Itu Namanya Mau Singkong Apapun Itu Terserah Oke Disini Untuk Security Profiles-nya Untuk Nama Atau Password Untuk Wifi-nya Nanti Penyatingannya Mungkin Nanti Di bagian Tab Yang Berbeda Untuk Channel Saya Menggunakan Auto Karena Ya Biar Milih Sendiri Aja Untuk Routernya Kalau Selesai Klik Apply Dan Oke Dan Disini Ada Security Profiles Security Profiles Ini Bisa Diganti Atau Bisa Diisikan Sesuai Profiles Misalkan Profiles Password Ya Password Dan Disini Profiles Untuk Dipilihkan Dynamic Dan Centang WPA2 Dan WPA Aja Dan Disini Untuk Password WP Maksudnya Password WP Bisa Dimasukkan Disini Misalkan 12345678 Ataupun Terserah Kalian Untuk Password Optional Kita Kalau Misalkan Selesai Seperti Ini Kita Klik Apply Dan Oke Dan Kita Akan Aktifkan Setelah Diaktifkan Oh Sebelum Diaktifkan Kita Pilih Untuk Security Profile Tadi Kita Pilih Profile Yang Tadi Dibuat Untuk Password Tadi Oke Lanjut Kita Ke Bagian Address List Adress List Agar Si Routernya Ini Dapat IP Atau Si Routernya Ini Mempunyai IP Tentunya Jadi Enggak 00.00 Enggak Pilih Menu IP Dan Kita Pilih Menu Address List Dan Disini Saya Menggunakan Address List 10.10.10.1 Jangan Lupa Slash 24 Disertakan Agar Dia Mempunyai Subnet Yang 24 Disini Kita Pilihkan Untuk Ether 1 Apply Terus Oke Dan Disini Sudah Selesai Untuk Address List Lanjut Kita Masuk Ke DNS Masuk DNS Disini Saya Menggunakan Atau DNS Kita Akan Saya Kasih Untuk 1.1.1 Ya Saya Menggunakan DNS Itu Bukan DNS Google Saya Ncoba Aja Sebenarnya 1.0.0.1 Untuk Di bagian Primary DNS Dan Dan Lupa Klik Allow Remote Request Apply Terus Oke Dan Disini Sudah Selesai Untuk Di bagian Setting Wifi Cuman Saya Akan Coba Bridge Agar Penyeting Mudah Disini Masuk Ke Bagian Menu Bright Disini Tulisannya Breit Apa Ya Breit WP Ini Terserah Terus Kita Klik Apply Dan Kita Masuk Ke Bagian Port Disini Pilihkan Untuk Ether 1 Kita Pilih Terus Profilnya Sudah Selesai Ini Tidak Usah Di Otak Atik Lagi Klik Apply Terus Oke Dan Disini Kita Plus Lagi Untuk Di bagian Penyeting Karena Penyeting Menggunakan Ether 1 Jadi Dia Pasti Akan Keluar Tapi Tidak Jadi Masalah Oke Kita Pilihkan Lagi Untuk Di bagian WLAN Satunya Kita Seperti Ini Kan Lagi Klik Live Dan Apply Dan Terus Oke Disini Penyetingannya Sudah Selesai Coba Kita Akan Coba Test Di Bagian Apalagi Disini Sudah Aktif Semua Kalau Misalkan Belum Aktif Diaktifkan Saja Untuk Di Bagian Wireless Dan Disini Kita Aktifkan Dulu Biar Memastikan Semuanya Ter Koneksi Atau Ter Apa Ya Ter 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 Enable Untuk Di Bagian Settingannya Oke Disini Untuk Apa Lagi DNS Sudah Dan Disini Tidak Menggunakan DHCP Client Gak Tau Kenapa Saya Pengen Coba Aja Bereksperimen Seperti Itu Tentunya Oke Disini Saya Akan Coba Cabut Dulu Untuk Kabel Lannya Tadi Setelah Penyetingannya Selesai Disini Saya Akan Coba Menggunakan Mengkonekannya Menggunakan WiFi Apakah Dia Terbaca WiFi Kita Akan Coba Tunggu Disini Belum Terbaca Untuk WiFi Kita Akan Coba Klik Lagi Disini Sudah Terbaca Untuk Nama WiFi Disini Kita Masukkan Saja Untuk Password Yang Tadi Dipasang Tentunya 12345678 Oke Disini Klik Join Dan Disini Belum Ada Internet Karena Saya Belum Mengkonekkan Untuk Internet Oke Disini Saya Sudah Mengkonekkan Untuk Kabel Lans Apakah Bisa Koneksi Dengan Internet Tentunya Kita Akan Coba Untuk Kekuatan Sikrove Ini Atau Apakah Dia Terkoneksi Dengan Baik Apakah Setting Kurang Apakah Gimana Gitu Apakah Enggak Konek Sama Sekali Kita Buka Langsung Saja Youtube Kita Buka Youtube Apakah Dia Terkoneksi Dengan Baik Oke Dan Disini Masih Loading Karena Saya Menggunakan Internet Poceran Jadinya Internet Dibagi Jadi Enggak Terlalu Cepat Apakah Gimana Gitu Dan Mungkin Ini Jakan Menjadi Alasan Salah Dari Setting Atau Bagaimana Dan Mungkin Speednya Aja Yang Kurang Oke Disini Sudah Bisa Untuk Membuka Youtube Dan Kita Akan Coba Apalagi Mencoba Memplay Satu Video Dari Ridwan Tekno Tentunya Oke Disini Kita Akan Coba Skip Saja Disini Lancar Lumayan Lancar Dan Bisa Menggunakan Atau Bisa Dipakai Nonton Gatau Kalau Misalkan Saya Sebar Menggunakan Poceran Apakah Berfungsi Dengan Baik Apagaimana Gitu Saya Belum Coba Saya Ini Akan Mencoba Sebagai Akses Point Saja Oke Mungkin Segitu Dulu Video Kali Ini Untuk Penyetingan Mikrotik Groove 52 AC Dan Mungkin Sekian Dulu Video Kali Ini Thanks Thanks For Watching I'll See Next Time Dan Jangan Lupa Klik Dan Jangan Lupa Klik Like Dan Juga Subscribe Saya Ritwan Until Next Time Goodbye Bye